kantor eh rumah tak ya oke ya tapi di ini gubar kah enggak Pak di Balikpapan Pak oh iya oke oke jadi ini untuk materi kedua ya jadi kita padatkan setiap pertemuan untuk dua materi jadi nanti ketika kalian ke KL nanti udah materinya udah cukup ya dan nanti tinggal mengerjakan tugas besarnya selama menggunakan modul yang di KKL oke jadi ini adalah materi kedua ya tentang teknik penulisan ilmiah tapi sumbabnya adalah artikel populer jadi kita tuh menulis artikel itu yang ingin diterbitkan berupa ke majalah gitu ya ke majalah ke koran atau ke blog ya kalau yang senang menulis blog mungkin tidak kesulitan ya untuk menulis artikel ilmiah ini oke ini ada contoh artikel koran ya jadi kemarin tahun lalu itu saya dikasih MK ini ya tahun lalu apa? dua tahun yang lalu ya terkait penulisan artikel ilmiah dan presentasi gitu ya jadi jadi menyebabkan saya harus harus tidaknya memberi contoh gitu ya kalau menulis artikel ilmiah itu contohnya seperti apa itu jangan mengkutip orang lain gitu ya jadi saya coba tulis di koran gitu ya untuk menjadi materi untuk kuliah ya jadi sebagai contoh ya jadi ada beberapa artikel yang bisa kalian baca gitu ya di koran gitu ya yang saya tulis kemudian ini ada artikel koran itu jadi yang dimaksud tentang artikel koran ilmiah populer adalah artikel yang kita tulis sendiri ya tulis sendiri berdasarkan konteks sesuatu keadaan gitu ya ada kegiatan apa ada ada pemikiran apa yang relevan ya saat ini gitu ya jadi dia butuh populer itu butuh sesuatu yang sedang hangat gitu ya jadi dia memang sedang dibicarakan gitu ya jadi kalau ilmiah tidak populer berarti itu ditulis ya orang bisa bacanya nanti ketika beberapa tahun dibaca lagi artikel itu apa dicarinya artikel itu nanti-nanti gitu ya seperti jurnal itu ya jurnal itu dibaca ketika jurnal akademis itu dibaca ketika kalian mau meneliti ternyata materi telitinya itu relevan gitu ya jadi dibaca sama orang tapi itu bisa jadi udah dua tahun lalu yang udah diterbitkan dua tahun lalu gitu ya tapi kalau ilmiah populer itu harus ditulis ketika kondisinya sedang lagi hangat gitu ya lagi populer itu topik gitu jadi kita tulis gitu ya nah itu maksudnya ilmiah populer ya kemudian secara teori kalau ya ilmiah populer itu adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalis kemudian dimuat ya dalam koran media cetak media online kemudian artikel populer itu hasil dari kajian gitu ya kajian, pandangan atau argumen ilmiah yang disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami siapa saja gitu bisa dipahami anak-anak SMA orang tua atau anak kuliahan itu ketika membaca ya paham aja gitu ya dan sampai kita menulis artikel populer tapi menggunakan kalimat yang susah dicerna gitu ya susah dicerna untuk kalangan itu berbagai kalangan ya jadi akhirnya nanti tidak relevan ya yang kita tulis itu nggak bakal bisa terbit di koran ini ada contoh terkait jurnal artikel ilmiah kemudian ini struktur penulisannya ya jadi nanti ketika ketika menulis artikel ilmiah itu ada paragraf pembuka itu ya paragraf pembuka itu bisa sesuatu yang relevan saat ini gitu ya disampaikan gitu ya ini ada sesuatu kemudian kemarin sudah disampaikan ya terkait desain dasolen gitu ya desain itu yang perkembangan pertama itu ada desain dasolen desain itu terkait kenyataannya peraturannya gitu ya peraturan sekarang itu ada larangan terkait ini ini gitu ya tapi kenyataannya itu orang melanggar gitu ya orang ada peraturan tidak boleh tidak memakai helm di jalanan tapi ternyatanya ternyata di jalan manggar atau di jalan sepinggan sepinggan raya itu orang tidak pakai helm semua gitu ya nah berarti di lokasi itu ada sesuatu yang perlu kita ini ya tulis gitu ya kenapa kok disana tidak tertip gitu ya kemudian nanti ada paragraf kedua paragraf penjelasannya karena kalau tidak pakai helm itu misalnya akan berbahaya ketika jatuh anak-anak bisa fatal orang dewasa juga fatal gitu ya ada insiden yang ini dan itu akan mempengaruhi tingkat keselamatan berlalu lintas gitu kemudian ya kepinggan kalian itu bisa saja berdasarkan data statistik kecelakaan di balik papan berdasarkan karakteristik dari masyarakat yang ada di sepinggan raya misalnya misalnya itu tidak tertip karena tidak ada pos polisi misalnya itu bisa diungkapkan tidak tertip karena masyarakatnya anak-anak ini tuh anak motor itu bisa diungkapkan terus nanti ada paragraf penutup gitu ya yang isinya itu terkait rekomendasi alangkah baiknya nanti misalnya kalian udah tarik semua permasalahannya kalian kasih nanti tinggal kalian tulis ternyata disitu perlu pos polisi gitu biar masyarakatnya tertip dalam berkendara misalnya seperti itu ya jadi itu berpikirnya terstruktur ya nanti setiap menulis artikel 5 populer nanti seperti itu struktur oke untuk 2 ini ada yang mau ditanyain dulu ini saya ini tadi juga ini ya diskusi sama dosen pembimbing saya yang diundip ya jadi dia itu juga maluh ya dia maluh terkait kemampuan mahasiswa arsitektur itu dalam menulis gitu ya dia cerita gitu ini mahasiswa itu ketika nanti mau lulus dia mempublikasikan hasil tugas akhir ya itu kesulitan dalam menulis gitu ya saya diem aja saya diem aja karena saya karena di pro di arsitektur di Unibah gitu ya kita udah punya ini ya ada udah mulai dicicil tuh dari 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 bahasa Indonesia itu direlifansikan sama penulisan artikel dan India nanti dikorelasikan sama metode penelitian arsitektur sampai ujungnya nanti ini ya penulisan skripsi ya jadi jadi kalau diundip itu gak ada terkait ini ya penjajakan menulis dari awal jadi tiba-tiba dia langsung di skripsi menulis gitu ya jadi itu kendalanya disana nah harapannya dari saya kalian udah mulai terbiasa ini ya nanti dari tugas-tugasnya ini kalian udah bisa menulis gitu ya nanti pas di semester depan kalian meneliti metode penelitian arsitektur kalian menulis lagi gitu ya tapi kalian udah paham terkait struktur-struktur penulisannya gitu nanti dia asal lagi di metode penelitian arsitektur seperti ini ya seperti yang punya kakak kelas kalian ya dia udah-udah bisa memberikan artikel nanti di skripsi itu nanti kan ada artikel juga yang menjadi kewajiban kalian lulus nah itu tinggal menulisnya kalian udah ini ya udah tau lah udah pernah menulis disitu nanti jadi lancar lah oke saya oh ya saya ini lagi ya saya kasih contoh ya jadi kalau kadang materi itu harus dikasih studi kasus gitu ya studi kasus biar kalian itu gak pemahamannya bisa tercerita ya maksudnya dari teori itu kalian bisa memimplementasikannya dalam studi kasus oke yang pertama tadi kan ini ya paragraf pembuka ya nah paragraf pembuka itu kalian bisa ini ya melihat dari fenomena yang ada di lapangan ini contohnya ini apa oh ya Perda Balikpapan nomor 10 tahun 2017 gitu ya disana ada tertib bangunan gitu ini relevan sama arsitek ya jadi disana ada peraturan yang menjelaskan pada pasal 3 setiap penghuni pemilik batas tanah itu wajib menjaga batas pangker jalan bangunan diatasnya gitu harus rapi gitu ya kemudian dilarang untuk menebang pohon bagian yang tumbuh berdekat jalan umum gitu ya jadi kalian gak boleh nebang pohon yang ada di luar kaping kalian ya itu kewenangannya bukan kalian kemudian melengkapi dengan menutup sumur yang terdapat diatas persil atau dinding tinggi 1 meter misalnya kalian ada sumur itu harus sumur air yang berbahaya itu harus ditutup tinggi 1 meter kemudian menjaga dinding atau tritisan atap tau tritisan atap kan jadi ada tritisan atap itu ini ya mana minus jadi tritisan atap itu ujungnya atap ya jangan sampai tetisan atap itu masuk ke pekarangan orang lain ya atau airnya itu airnya itu jatuh ke tetangga gitu ya itu ternyata ada peraturan nih kalian bisa kena pasal 3 ini ya kalau rumah kalian itu buang airnya ke tetangga gitu ya kemudian menjaga ventilasi pada bangunan agar tidak membuka pada lahan orang lain misalnya kalian punya ruko gitu ya ternyata ventilasinya itu ke tetangga misalnya ke tetangga nah itu ternyata ada ini ya ada regulasinya yang melarang jadi ada tertib bangunan itu ternyata kita gak boleh juga itu pasang jendela kamar mandi itu di dinding yang berbatasan dengan tetangga gitu ya untung-untung kalau tetangganya itu tidak membangun full ya jadi tidak ketutup tapi kadangkan kita juga cuek aja ya kita kasihnya ventilasi disitu tapi itu udah sebelahnya udah punya tetangga itu ternyata gak boleh ya ada ada pelanggarannya nah dari dari peraturan yang udah ada ini gitu itu mewakili dari penjelasan dasolan ya dari itu ada harapan ada peraturan pemerintah ada adat istiadat ada tata kerama gitu ya terus nanti ada desainnya desainnya itu perbandingnya ternyata itu realitas di masyarakatnya tidak diterapkan oh ini masih ada oke jadi yang ternyata selain yang di ini ada ini ya kita juga dilarang ada peraturan mengatur ini ya terkait berjudi mengemis gelandang atau ini terkait perilaku ya memberi uang kepada gelandangan pun juga kita dilarang ya orang balikpapan itu tidak boleh memberikan uang kepada gelandangan pengemis atau anak-anak yang berada di fasilitas umum seperti pinggir jalan itu kalian gak boleh ya jadi itu bisa kalian kalau ada serpol PP itu kalian bisa diangkat ke kalian ya ketika ngasih ini ya pengemis ya di lampu merah ya bukan hanya gelandangannya aja ya yang ngasih juga diangkat kemudian tidak boleh memukul tiang listrik atau telepon gitu ya itu ada tuh membuat kebisingan dengan cara memukul-mukul tiang listrik itu gak boleh ya kemudian membuat membuat suara yang mengganggu lingkungan kecuali untuk kepentingan ibadah jadi kalau kalian bikin seperti ini apa seperti keributan seperti ini kalian gak boleh dibalikpapan ya sampai bikin musik-musik nyaring jadi kalau tetangga kalian tahu gitu itu bisa dilaporkan terkait pasal tiga ya tertipan umum ya oke itu tadi kita udah tahu ya untuk jadi paragraf pembukanya tuh kalian bisa belajar terkait yang ada peraturan-peraturan yang ada terus fenomena di lapangan itu yang gak sesuai sama peraturan itu apa saja itu bisa di ini ya bisa ditangkep ya itu disandingkan paragraf kalimat pertamanya itu harapannya tata krama dan peraturan terus kenyataannya disini gak tertip gini-gini gitu ya itu untuk paragraf pembuka kemudian paragraf penjelasannya jadi penjelasan dari masalah yang misalnya itu yang kita ambil tadi itu terkait masalah yang ada di lapangan ya disampaikan saja masalahnya itu apa dan belum ternyata belum misalnya kita pakai helm tadi itu ternyata udah bertahun-tahun seperti itu belum ada solusinya atau semakin memburuk ternyata yang gak pakai helm itu mulai dari pagi sampai sore sampai malam itu gak pakai helm semua misalnya kemudian disampaikan lagi penanganannya ternyata sudah pernah ada perda untuk terkait ketertiban lalu lintas tapi tetap tidak bidana itu berarti kalian jelaskan ya disitu di paragraf penjelasannya fakta-fakta di lapangan itu tidak terselesaikan ini salah satu contoh juga ya jadi mencuci motor itu di di bawah jalan itu kan tidak boleh ya ini salah satu hal-hal yang bisa kalian tangkap sebagai suatu fenomena lapangan yang ini ya yang tidak sesuai peraturan tidak sesuai ketertiban umum jadi di di kota Balikwapan itu juga kalau di pasal 8 itu dijelaskan terkait pemakaian kendaraan bermotor itu dilarang nyuci ya jadi siapa yang biasa suka nyuci di pinggir jalan itu itu ada larangannya jadi tidak boleh nyuci di pinggir jalan perumahan sampai perumahan pun juga tidak boleh ya atau di atas gorong-gorong di atas rotoar itu tidak boleh ya kemudian menempatkan kendaraan rusak atau dalam perbaikan di tepi jalan kalau di MT Riono ada itu ya bengkel di dekatnya apa itu dekatnya bandung ya bandung bandung itu kan suka parkir pinggir jalan kemudian berjualan atau menggunakan kendaraan yang dipakai di jalan atau sepi bahu atau trotoar itu tidak boleh melakukan kegiatan usaha di fasilitas umum itu tidak boleh jadi nanti ditangkap didokumentasikan kalian tangkap terus dicari itu peraturan yang mana ada peraturan ini nah itu bisa jadi suatu ini ya kegiatan menulis ya kemudian ini apanya terus ini paragraf kuncinya ya paragraf kunci itu paragraf yang kalau di pertulisan-tulisan novel itu paragraf klimaks gitu ya klimaks yang paling tingginya jadi isinya itu penyebaran apa saja opini atau saran kalian terkait kondisi di lapangan gitu ya jadi bisa jadi kalian opini dari kalian itu disadur didukung gitu ya karena didukung dengan profesor ini karena dia menulis tentang buku ini bahwa kersedipan umum itu untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang modern misalnya gitu jadi orang itu harus tertip seperti di Singapur segala macam gitu ada juga kalian sampaikan menurut antropologi budaya pakar gitu ternyata gak bisa karena di balik wapan itu orang-orangnya masih tradisional gitu ya masih kayak senang-senang hal-hal yang tradisional gitu ya karakter karifan lokalnya gitu ya oke saran atau penutup gitu ya saran atau penutup itu biasanya di setelah klimaks gitu ya setelah sampai atas itu nanti menulisnya nanti slow gitu isinya itu tentang ini ya saran ya jadi menurut saya untuk menertipan foto balik wapan ini terkait orang pakai helm tadi contohnya atau kebiasaan orang yang menyuci atau ketertiban dalam membangun itu harus ada pihak tertentu yang suka berpatroli gitu ya tapi dalam penak paragraf penutup itu tidak boleh kita menyudutkan pihak tertentu ya maksudnya disini tidak boleh menyudutkan satpol PP misalnya gitu ini karena kerjaan satpol PP tidak pernah ke lapangan misalnya tidak melakukan rutin ini karena kita belum tahu apakah benar satpol PP itu tidak pernah ini ya keliling gitu ya karena kita hanya menyudutkan saja itu jangan ya nanti nanti gak bisa terbit juga di artikel di koran gitu ya kemudian terakhir adalah di dalam paragraf penutup ini kalian membutuhkan respon dari orang gitu ya jadi tulis aja disitu jika ada yang ingin merespon karena kadang itu di koran itu ada sautan ya jadi ada opininya saya gitu kan ternyata gak ada yang opininya David itu gak sesuai itu dengan pemikiran saya nanti di respon nama David ditulis berdasarkan artikel yang ditulis Bapak Agus ini pada tanggal segini bulan segini saya merespon berapun dapat itu sebenarnya tidak 100% benar udah dicabarkan jadi itu bisa bersaut-sautan ya artikel di koran artikel 5 populer itu bisa bersautan ya itu malah bagus ya kalau suatu artikel itu mengundang kritisi orang lain itu juga bagus ya ini salah satu contoh aja ya salah satu contoh kalau ada hal-hal terkait ini ya ketertiban umum dalam bangunan gitu ya sama dengan peraturan tadi yang ada di kota Balikwapan misalnya ini ini ada talang air gitu ya tapi ini kan dibuangnya ke tetangga gitu ya keluar lah pokoknya dikeluar dari batas rumahnya tapi ternyata masuk ke tetangga gitu ya itu gak boleh ya itu harus jadi prinsip desainnya kalian ya gak boleh itu jadi prinsip desainnya sekarang itu kalau gak salah ada di ini peraturan bangunan gedung gitu sekarang ada peraturan terkait air hujan pengolahan air hujan jadi bagaimana air hujan itu juga harus dipikirkan itu jatuhnya kemana buangnya kemana atau enggak nanti tampungannya kemana gitu ya kemudian ini ya terkait ini ya pembangunan yang tanpa melibatkan tetangga ini bisa jadi ini jalan depannya ini udah jadi dulu terus dia membangun menghadap ke jalan yang udah jadi gitu ya kemudian kalau kita mengajukan PBG secara resmi kan itu ada tanda tangan tetangga ya kanan giri mungkin orang ini gak tidak melalui hal itu kesepakatan itu akhirnya warganya tidak tidak mau ada bangunan di jalan depan kerumahannya dia gitu jadi akhirnya ditutup pagar oleh warga sama juga seperti ini ya ya maksudnya ada ketertiban umum yang harus dijaga disana tidak hanya sekedar membangun terus udah jadi gitu ya arsitek itu gitu juga ya yang sampai udah kita desain udah dibangun gini ternyata karena kita nembak-nembak aja untuk perizinannya gitu ya akhirnya bermasalah dengan lingkungannya ya jadi bangunan yang udah dibangun bagus-bagus ternyata warganya gak ini ya gak mererakan atau tidak tidak ini ya untuk di pembangunan konstruksinya tidak sepakat atau tidak oke ada yang mau diskusi dulu terkait struktur penulisan artikel ilmiah karena ini relevan sama ini ya nanti tugas modul KKL ya KKL nanti ada MK penulisan ilmiah itu nanti lihat di di ininya Bu Ati ya Bu Ati nanti lihat struktur penulisan MK yang baru kegiatan KKL yang baru nanti disana ada MK yang keraton ya kalau gak salah kita berkunjung keraton nanti kalian akan menulis ini ya tugasnya mengisi modul untuk materi untuk penulisan artikel ilmiah jadi ketika mengujungin sana nanti ada beberapa materi modul yang harus kalian isi atau melibatkan kegiatan disana dan nanti ujungnya adalah menulis artikel ilmiah populer ya artikel koran oke ada yang mau diskusi dulu abigil 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 mana abigil iya pak abigil ikut KKL ikut pak oke oke nanti nanti materinya dipelajari aja nanti akan ada ini ya relevansinya sama kegiatan di dalam KKL David David ikut David mana David David ikut pak tapi lagi diusahakan buat yang tanggal 24 nya kan pak start nya iya kali ya tanggalnya tanggal berapa ya saya lupa tanggalnya itu kan 24 tapi kalau gak salah ada intinya kan mudah-mudahan saya bisa izin cuti cuman makanya saya coba kejar dulu ini supaya pekerjaan supaya tanggal 24 sudah bisa berangkat pak iya 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 terus ada yang mau diskusi dulu Ken atau Agnes men Agnes iya pak ada yang mau diskusikan nanti dipelajari ya terkait ini terkait struktur penulisan artikel ini jadi nanti nulis dulu kalau yang jelasin dulu rasanya enak pas ngerjain nanti kita lihat apa ya nanti kita lihat ya untuk ini ini modulnya belum saya susun ya nanti mau saya relevansikan sama ini nih kegiatan ini jadi itu jadi kalian kalau pas KKL itu gak cuman dapet MKKKL aja tapi tadi pagi ada rapat kan jadi harapannya gak hanya dapet MKKKL gitu ya yang tapi dapet materi lainnya yang MKMK lain yang ada gitu ya jadi direlevantasikan dibikinkan modul gitu ya jadi kalian nanti misalnya mengunjungi Kratom itu gak cuman ini ya gak cuman dia lihat aja atau apa gak tau warah kemana gitu ya random gitu ya jadi nanti seperti kegiatan waktu ini ya yang ke Bukit Bangkire ya waktu kegiatan Bukit Bangkire itu masuk metode penelitian arsitektur itu disana kalian saya kasih modul di briefing dulu gitu ya dikasih modul nanti di lokasi ini kita melakukan kegiatan bisa wawancara bisa lakukan dokumentasi atau melakukan observasi ya itu nanti dituangkan dalam penulisan ilmiah populer ini udah demo diskusi lagi